2022, barang murah itu makin sedikit atau makin banyak? Cuma satu hal yang saya mau ngomong sama temen-temen disini Pandemi ini kan kelihatannya sudah mau selesai Saya pikir waktu itu tahun 2020-2021 itu banyak barang yang murah Betul ya, karena banyak orang pada waktu itu 2020-2021 banyak left, butuh duit, jual murah Betul ya, memang waktu 2020-2021 banyak barang murah Nah pertanyaan saya begini, 2022 barang murah itu makin sedikit atau makin banyak? Sudah banyak laku ya Oke pertanyaan saya gini, 2021 sama 2022 barang murah banyak mana? Banyak 2021 atau banyak 2022? Temen-temen kur semua setuju 2021 ya? Jawabannya tidak, banyak 2022 Karena pada waktu 2022, kenapa kok barang murahnya itu lebih banyak daripada 2020-2021? Penjelasannya begini, orang macetnya, macet kreditnya itu mulai tahun berapa? 2020-2021, betul ya? Pada waktu macet di bank, itu kan ada lelang 1 Lelang 1 harga paling mahal, tidak laku Turun harga jadi lelang 2, masih mahal Turun lagi, nah dari lelang 1 ke lelang 2 itu butuh waktu berapa lama? 3 bulan, baru murah itu pada waktu lelang nggak? 3, 4 Jadi sekarang itu, menurut data, lebih banyak barang murah dibandingkan tahun kemarin Jadi maka dari itu temen-temen di sini, rajin-rajinong listing, rajin-rajinong update harga Kalau bisa, klien itu jangan masuk lelang Kalau lelang itu sudah di luar kendali kita Paham ya maksudnya? Kalau lelang, kita ikut lelang, belum tentu kena kita Kalau bisa, lebih enak, langsung vendor Kalau sudah masuk lelang, wah itu resiko Bisa kena kita, bisa kena yang lain Jadi lebih baik temen-temen, sekarang ini banyak listing, banyak update harga Caranya update harga paling gampang gimana? Nah saya kemarin baru menemukan cara update harga paling gampang Karena kalau listingan Anda banyak, mau update di situ-situ, males ya betul ya? Cara ya, Pak Pertanyaan saya, ya sekarang gini Harga tanah, luas 100 meter Dengan luas 500 meter Dengan luas 1000 meter, sama enggak? Semakin kecil, semakin mahal Jadi contoh ya, Raya Diponogoro Orang ngomong, lu harga berapa sekarang pasaran? Kak Payu 40 bisa laku, kalau luasnya 100 Ruko, paham ya? 100 x 40 ketemu 4M Tambah bangunan, apa-apa, 45M Betul ya? Ruko kan segitu harganya Betul ya? Tapi kalau sudah masuk ke 500 40 gak Payu Mungkin lakunya 30 30, 33 Tapi kalau sudah masuk luas 1000 33 gak Payu? Mungkin harus 28 Jadi teman-teman harus paham di dalam Nah pertanyaannya, Arebi Luas berapa? Makanya saya enggak pernah pakai harga Arebi Lek kita enggak tahu market Kita patokan harga Arebi Arebi misalnya di Ponegoro 30 sampai 35 Atau 35 sampai 40 Luasnya 2000 Gak Payu Gak Perjaya cobaan Gak Payu Iya kan? Semakin luas besar Semakin enggak lah Ya, itu di sana Nah, jadi cara paling gampang Bagi kita Bagaimana sih Kita tahu untuk menurunkan harga Harga vendor Mal, misalnya nih Siapa? Pak Wawan listingannya Oke 1000 listing Wah, mau update di situ-situ Yopo Jarai Betul kan? Jadi problem kan? Gimana caranya? Caranya Nge-update harga Cara paling simple Praktis Cepat Akurat Lek listinganmu 10 Nge-update harga gampang 20 No problem Lek 1000 Problem enggak? Problem saya enggak mungkin Situ-situ Pak hargamu piro Pak hargamu piro Mati Yopo Jarai Cara kamu mengkomunikasikan Supaya 1000nya turun itu gimana? Menurut Data Wilix Hargamu kelarangan Yopo Kalau Anda melakukan itu Secara rutin Oke, enggak ada masalah Tapi Saya yakin Dari 100 marketing 90 ya Males update Ayo, setuju apa setuju? Setuju ya? Caranya gimana? Kalau saya Vendor itu Tak bikin broadcast list Jadi enggak cuma Bayer aja kita bikin broadcast list Tetapi Vendor pun Kita bikin Yang namanya Broadcast list Apa yang kita broadcast? Broadcast listing boleh enggak? Bici listing boleh enggak? Boleh Misalnya Contoh Saya ada Ngelisting Petemon Waduh, minta ini larang Petemanku mintai 15 juta Broadcast aja Setut Moro-moro Onok petemon hargai Cuma 9 juta Iya kan? Akhirnya Vendor kalau terima gimana? Iya, iya Harga aku larang Dia bisa Moro-moro Hubungi Anda enggak? Bisa ya? Terus kedua Bici apa? Seperti saya Sul Pak, aku closingnya setahun sekali Berarti BC ku enggak jalan Boleh pakai closing Ini are-are Yang closing Pak Yosa Iya kan? Boleh dipakai enggak? Sul Tapi jangan detail Rumah Petemon Terima kasih Buat Atensinya Apabila Anda ada kebutuhan Mengenai properti Sul-nya kan enggak disebutkan Saya nge-sul Tetapi kan saya bisa bilang aja Sul Betul ya? Apa respon Anda Sebagai vendor Apabila saya BC Sul Yang terjadi apa? Jangan ngomong Sul harga biro Jangan Sul, thank you Ini nih Jangan dianun Detail Sul aja Bikin penasaran Orang kan akhirnya akan tanya Anda ya Saya kalau jadi vendor Saya tanya Anda Kita ada kesempatan ngomong Iya Pak Punyamu itu loh kelarangan Ini loh lakuin segini Oh iya Nah Itu cara paling mudah Efektif Apabila Anda Mau menurunkan harga Tapi listingan Anda Sudah Numpuh Jadi daripada Satu-satu Nilpun Nah Anda bisis Secara rutin Oke ada pertanyaan Enggak disini Coba Anda lakukan Saya percaya Pasti ada hasil Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax